M.R. tak dapat berkutik usai diringkus petugas reserse narkoba Poras Sirbon Kota di tempat persembunyiannya di kawasan Indramayu. M.R. ditangkap setelah petugas melakukan pengembangan dari pengedar sabu lainnya yang sebelumnya telah diamankan. Petugas yang melakukan penggeledahan terhadap pengedar sabu jaringan lapas ini bahkan menemukan ratusan paket kecil sabu yang siap diedarkan. Selain M.R., petugas juga mengamankan 15 tersangka lainnya yang merupakan pengedar sabu, tembakau gorilla, dan obat keras terbatas. Para tersangka diamankan di sejumlah tempat di wilayah hukum Poras Sirbon Kota dari 11 laporan polisi. Dari tangan tersangka, petugas menyita 27 gram tembakau gorilla dan ribuan obat keras berikut handphone dan timbangan digitalisasi. Dari 16 tersangka yang diamankan sejak awal Oktober ini, satu di antaranya merupakan residivis kasus penyalahgunaan narkotika. Bahkan sebagian pengedar sabu ini dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Petugas pun masih melakukan pengembangan terkait jaringan yang mengendalikan para tersangka ini. Dapat barangnya dari mana? Dari luar Cirepo? Saat ini petugas fokus mendalami keterangan para tersangka, guna mengungkap jaringannya yang lebih besar. Untuk masing-masing tersangka pengedar sabu, tembakau gorilla, dan obat keras ini dikenakan pasal 112 tentang narkotika dan undang-undang kesehatan dengan ancaman penjara minimal 5 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.